Intro Pada tanggal 20 Agustus, drama World of Honor yang dibintangi oleh Zhang Sehan dan Gong Chun dilaporkan telah menghilang. Seorang netizen melaporkan bahwa drama tersebut tidak ditemukan saat hendak dicari melalui kolom pencarian aplikasi dari situs web Shuko. Saat dicari melalui kolom pencarian dengan kata kunci judul drama, hanya akan muncul highlight dan konsernya. Sebelumnya warganet menduga hal ini dikarenakan skandal yang dilakukan oleh aktor drama tersebut Zhang Jihan. Namun Juku telah memberikan penjelasan terkait menghilangnya drama tersebut dari server mereka. Selama proses peningkatan teknologi internal tadi malam, beberapa konten untuk sementara tidak tersedia untuk dilihat. Dan sekarang telah kembali normal. Dengan kata lain, kami tidak ada niat untuk menghapus drama World of Honor, tulisnya. Dikutip dari OversizeIdol.com, sebelumnya netizen juga melaporkan bahwa produk minuman Kalimiswe Lubir yang bergambar Zhang Jihan tak bisa dijual. Diketahui J. Lu Bir menggandeng sang aktor tersebut sebagai juru bicara merek karena popularitasnya yang makin melecet sejak drama World of Honor yang dibintanginya dengan Gong Jun. Namanya menjadi populer dan bahkan masuk top 10 dalam daftar aktor paling berpengaruh versi Power Star. Hingga kini turun drastis usai kontroversi beberapa hari lalu dan diboykot. Menurut laporan, minuman kaleng produksi Jue Lubir yang bergambar Zhang Jihan tidak bisa dijual. Hal ini karena skandal yang dilakukan aktor kelahiran Zhang Ji itu dan melukai publik Tiongkok. Ia terekspos mengunjungi kuilya Sukuni yang kontroversial karena latar sejarah dan politik tempat tersebut. Karir sang aktor ganteng itu langsung runtuh dalam sehari. Kemunculannya tak lagi diperbolehkan oleh industri hiburan. Minuman Zew Lubir yang baru saja diedarkan itu kini tidak depat lagi dijual karena dilarang. Bahkan produk minuman ini hanya disimpan menumpuk di sebuah gudang yang terekspos oleh warganet. Menurut warganet, hal ini bisa dijadikan pelajaran bagi perusahaan manapun bahwa jangan mencetak foto brand ambasador di produk yang bakal dibuat. Baru-baru ini Hao Minghao merilis beberapa foto terbaru yang bikin pangling para netizen. Dalam foto yang diunggah di akun Weibo-nya pada 18 Agustus 2021, ia tampil bermain basket dengan menggunakan kaos tanpa lengan. Bentuk tubuh serta otot lengannya terekspos dengan jelas yang menjadi sorotan para warganet. Dikutip dari oversizeidol.com, banyak penggemar tak menduga bahwa saat ini aktor yang memiliki nama panggung Yao Hao itu memiliki tubuh yang lebih bukar. Padahal sebelumnya dalam foto pemotretan majalah bersama Zhao Ye, di tepi pantai aktor ganteng itu belum memiliki otot lengan yang terukir bagus. Jika biasanya dikenal sebagai sosok laki-laki yang lembut dan ceria, foto edisi basket ini dinilai memiliki aura jantan dari Neo. Foto bermain basket ini dirilis spesial usiai Neo Hao dikonfirmasi bakal diundang dalam acara Dawn of China 4. Diketahui saat ini Hao Mingho tengah mengerjakan drama Hutong bersama artis cantik Zhao Lusi yang bulan lalu baru memulai syuting. Drama ini juga didukung oleh sederet bintang top saat ini seperti Lin Ji dan lainnya. Proyek kedua adalah drama Our Time. Drama ini merupakan drama yang diproduksi oleh Sugarman Media yang merupakan adaptasi dari novel karya Wang Jiang dengan judul yang sama. Drama Our Time menceritakan tentang dua mahasiswa di awal 90-an yang menjadi bagian dari kelompok pengusaha pertama di era internet. Drama Our Time juga dibintangi oleh aktor tampan Liu Wu Lei yang namanya populer berkat drama The Longs Balad bersama diraba Dilborat. Sementara itu baru-baru ini beredar foto-foto behind the scene drama Love Like Galaxy di mana Liu Wu Lei, Zhao Lusi, dan Yu Chenggian sedang dalam proses syuting. Drama Love Like Galaxy menceritakan tentang Cheng Xiaoshang muda yang ditinggalkan orang tuanya pergi berperang. Untuk melindungi dirinya dari bibinya yang licik, dia harus extra rajin sambil berpura-pura menjadi sebaliknya. Namun bertahun-tahun, keterasingan telah membuat mereka sulit untuk menjadi keluarga lagi. Kurang cinta sepanjang hidupnya, Cheng Xiaoshang pramatis dan tidak aman dalam memilih pasangan untuk menikah. Dia bertemu dengan tiga pria putera angkat kaisar Li Bu Yi, Yuan Shen yang berbakat dari Gunung Bailu. Drama China Swedish sudah tayang di salah satu platform streaming online RPG pada 16 Agustus 2021. Drama ini merupakan adaptasi novel berjudul A Space Amid the Dance of the World, karya Mu Fu Feng, dan dipintangi aktor dan aktris muda yang namanya sedang populer. Salah satunya adalah Di Ute. Aktor tampan ini sebelumnya memikat dengan aktingnya dalam drama Please Feel It As Mr. Lin bersama Joe Lusie. Tentu kehadiran aktor tampan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton, khususnya di Indonesia yang dibuat gagal move on dengan kemistri yang pernah ditampilkan oleh Li Ute dan Joe Lusie. Atau setidaknya mengobati kerinduan dengan akting sang aktor. Drama bercendari romantis bertema dokter ini akan tayang setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu, pukul 19 waktu Indonesia Barat diakhiri dengan total 24 episode. Selain Li Ute yang berperan sebagai Zheng Haoran, drama ini juga dibentangi oleh Baby Zhang dan Wang Jilin. Drama channel Sweet Chief berkisah tentang seorang pustakawan dengan seorang dokter. Zheng Li adalah seorang pustakawan yang berusia 28 tahun. Zheng Li ingin merapikan giginya dan menemui dokter gigi. Hal ini membuat Zheng Li bertemu dengan Ah Jingju, seorang wakil direktur Departemen Gigi. Perkenalan itu membuat mereka mulai jatuh cinta setelah mengalami berbagai hal yang sama. Namun saat keduanya hendak menyatakan perasaan masing-masing, tiba-tiba cinta pertama Zheng Li muncul kembali dalam hidupnya setelah 10 tahun lamanya. Cinta pertama Zheng Li bernama Liu Yicheng adalah sahabat baik Ah Jingju. Liu Yicheng kembali ke China dan mulai mengejar Zheng Li. Setelah membaca surat cinta Zheng Li, Ah Jingju salah paham bahwa orang yang dicintai Zheng Li adalah Liu Yicheng, hingga membuatnya harus menyerah pada perasaannya. Hal itu membuat Ah Jingju memutuskan pergi ke Afrika untuk menjalankan misi bantuan medis. Setelah itu Zheng Li menerima pengakuan dari Liu Yicheng. Zheng Li menyadari bahwa orang yang selalu dia cintai adalah Ah Jingju. Hal tersebut membuat Zheng Li ingin kembali ke sisi Ah Jingju. Akhirnya kedua kekasih dapat bertemu kembali dan menjadi pasangan. Akhirnya kedua kekasih dapat bertemu ke sisi Ah Jingju. Ad DIY tersebut membuatnya membukaationsmu.